Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Episode 6009 Zaola Oba Kekuatan tempur pria itu meningkat dan dia menjadi sangat ganas. Dibandingkan dengan kelompok iblis serigala, dia lebih seperti binatang buas. Untuk sesaat, darah berceceran dan lolongan muncul. Monster serigala manapun yang mendekati pria itu akan hancur berkeping-keping di tangannya dalam sekejap. Melihat situasi ini, serangan iblis serigala melemah dan kelompok iblis serigala di kejauhan tidak berani melangkah maju, jelas berniat mundur. Tapi tiba-tiba, paksaan yang kuat turun dari langit. Kekuatan ini berada pada level yang berbeda. Kekuatannya tidak hanya kuat, tetapi juga mencakup area yang sangat luas. Sekelompok monster serigala bahkan tidak berteriak, mereka semua dihancurkan menjadi bubur oleh kekuatan ini. Tentu saja, lelaki tua abadi itulah yang mengambil tindakan. Namun, ketika semua iblis serigala mati, tubuh yang dimutilasi berubah menjadi api dan menyebar, tidak meninggalkan setetes darah pun. Apakah itu sarana penghidupan yang sama? Sangat pintar. Adegan inilah yang membangkitkan rasa penasaran Chu Feng. Sebelum semua iblis serigala mati, reaksi dan mayat iblis serigala tampak seperti hidup. Tapi ketika mereka semua mati, mereka bubar pada saat yang sama, yang jelas-jelas hanya sebuah tipuan. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada monster kelelawar, kemungkinan besar mereka diciptakan oleh makhluk yang sama dengan monster kelelawar. Hanya saja ini terlalu pintar. Sulit untuk seni menghubungkan dunia menjadi begitu realistis, apalagi ini bukan seni formasi? Hal ini membuat Chu Feng semakin penasaran dengan keberadaan seperti apa yang ada di zaman para dewa ini. Senior, siapa kamu? Pria itu memanfaatkan situasi ini dan melihat sekeliling, dan secara alami menemukan Chu Feng. Namun mata lelaki itu terfokus pada lelaki tua itu. Dia secara alami tahu bahwa lelaki tua itulah yang membantunya. Halo, teman kecil. Nama keluarga ku Song, panggil saja aku Pak Tua Song. Untuk yang ini, saya yakin Anda tahu siapa orang itu, kan? Orang tua itu menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata. Tapi pria itu menggelengkan kepalanya, saya tidak kenal dia. Kamu tidak kenal teman kecil Chu Feng. Orang tua itu sangat terkejut. Melihat ini, pria itu menggaruk kepalanya, memperlihatkan gigi putihnya, dan berkata dengan senyum cerah, Senior, saya telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Saya baru keluar dari pelatihan tertutup, jadi saya hanya tahu sedikit. Saya baru saja mendengarnya zaman para dewa telah dimulai, jadi saya datang ke sini untuk bergabung. Sangat menyenangkan. Begitu, itu normal. Orang tua itu juga tersenyum. Senior, kita bertemu sudah takdir. Bisakah kita pergi bersama? Tentu saja. Lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan membawa lelaki itu ke sisinya. Aku tidak tahu harus memanggil apa teman kecilku. Oh, nama keluarga juniorku adalah Zhao. Aku adalah kakak tertua kedelapan di keluarga. Orang-orang yang dekat denganku memanggilku Laoba. Senior dan teman kecil ini, kalau tidak keberatan panggil saja aku Laoba, kata pria itu. Zhao Laoba Oke, oke, kalau begitu aku ingin tahu dari sekte mana Zhao Laoba berasal. Dan saat mengobrol di jalan, saya juga mempelajarinya. Pria bernama Zhao Laoba ini berasal dari ras khusus, namun rasnya jarang muncul. Ia adalah keluarga yang tertutup, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui tentang mereka. Tentu saja, lelaki tua ini juga mengetahui tentang Chu Feng dari mulut lelaki tua itu. Setelah mengetahui perbuatan Chu Feng, cara dia memandang Chu Feng berubah. Oh, dalam hal ini, aku telah bertemu dengan junior terkuat di dunia. Apa-apaan? Saya mendengarnya beberapa waktu lalu, ada pertanda era para dewa ini. Orang yang bisa mencapai puncak adalah seorang junior. Dalam hal ini, bukan teman kecil Chu Feng, kan? Keberuntungan macam apa aku ini? Aku benar-benar bertemu dengan junior terkuat di dunia, seseorang yang mungkin mencapai puncak zaman para dewa. Zhao Laoba sangat bersemangat dan bersemangat, dia mereherat lengan Chu Feng dengan tangannya yang besar, yang membuatnya merasa bahagia. Dia sangat senang. Namun yang tidak dia ketahui adalah saat dia menceritakan kisah keluarganya tadi, mata lelaki tua itu berubah saat dia memandangnya. Meskipun sangat rahasia, Chu Feng masih menyadari bahwa itu adalah tatapan serakah. Bagaimanapun juga, lelaki tua itu berada di alam dewa. Kecepatannya tentu saja sangat cepat. Meskipun tempat ini sangat luas dan jauh melampaui dunia biasa, dengan bantuan orang tua itu, tidak butuh waktu lama sebelum dia membawa Chu Feng dan Zhao Laoba ke puncak gunung yang mencapai langit. Ketika saya mendekat, saya menemukan bahwa di belakang puncak gunung Tomtian ada sebuah danau besar. Air di danau itu berwarna hitam dan benar-benar tidak berdasar. Namun yang aneh adalah untuk danau yang begitu besar dan permukaan air yang begitu dalam, danau tersebut setenang cermin, tanpa adanya fluktuasi. Sekalipun tidak ada angin sepo-sepoi di sini, tidak mengherankan jika suasananya begitu sepi, kecuali tidak ada makhluk hidup di dalam air. Namun, perasaan pertama Chu Feng tentang danau itu adalah bahaya. Aku bahkan tidak berani menatap dalam waktu lama. Karena jika Anda menatap dalam waktu lama, Anda akan merasakan ada tatapan yang muncul dari dalam telaga, menatap ke arah mereka, dan tatapan itu meresahkan. Namun yang terpenting, pada jarak sejauh itu, mereka bisa merasakan bahwa danau itu berada di ujung. Ada penghalang tak kasat mata di balik danau. Penghalang itu sangat kuat sehingga mereka tidak bisa menembusnya. Saya pikir pintu keluarnya kemungkinan besar adalah danau ini. Hanya saja danau ini tidak sederhana. Setelah beberapa kali mengamati, lelaki tua itu pun mengalihkan perhatiannya ke danau. Memang benar, kenapa aku tidak mencari jalan, kata Zhao Laoba. Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku akan mengujinya. Orang tua itu mengarahkan telapak tangannya ke arah tas kiankun, lalu mengeluarkan sepuluh jimat dan botol gyok. Dia membuka botol gyok dan bau darah yang sangat kaya segera keluar darinya. Hal ini membuat Chu Feng menyadari bahwa itu bukan hanya darah, tetapi perpaduan asal dan darah. Esensi dan darah itulah yang dimurnikan secara paksa menjadi makhluk hidup. Adapun kertas jimatnya juga sangat jahat, dan formasi yang terkandung di dalamnya adalah formasi yang aneh. Orang tua itu menjatuhkan esensi dan darah ke sepuluh kertas jimat, lalu memeras formula ajaibnya. Sepuluh jimat itu menjelma menjadi sepuluh orang tanpa fitur wajah. Formula ajaib lelaki tua itu berubah, dan nafas di tubuhnya menyatu ke dalamnya. Sepuluh orang yang berubah sebenarnya memancarkan nafas yang sama dengan lelaki tua itu. Mereka semua berada di alam dewa, dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Godd Asura di Dunia Novel.